Media Indonesia menggelar kegiatan eksekutif forum Media Indonesia dengan tema terkait polusi. Wakil Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHKRI Alwe Dohong pun mengatakan bahwa polusi udara masih menjadi tantangan saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi polusi yang terjadi khususnya di perkotaan, diantaranya uji emisi bagi setiap kendaraan dan program nationally determined contributions. Alwe Dohong berharap Indonesia dapat mencapai net zero emission di sektor kehutanan pada 2030, namun tentu butuh kolaborasi dari setiap sektor dan stakeholder untuk mewujudkan Indonesia tanpa polusi. Diskusi dengan tema udara tanpa polusi mengundang narasumber seperti Vice President Transisi Energi dan Perubahan Iklim PT PLN Persero, Anindita Satria Surya, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan dan Guru Besar Perlindungan Hutan, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB Universiti, Bambang Hero Saharjo. Soalan polusi udara masih tantangan juga di negara kita. Kenapa polusi udara ini juga ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah faktor kimia, fisika, meteorologi, bahkan juga geografi. Termasuk di dalamnya faktor musim, pada umumnya pada musim-musim kemarah, khususnya El Nino ya, musim ekstrim kemarah panjang, itu kecenggungan polusi udara di negara kita itu di beberapa kota mengalami peningkatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.